Pelaku industri retail menatap optimistis perekonomian tahun ini. Ekspansi gerai tetap dijalankan, bahkan tidak sedikit pebisnis retail ikut memanfaatkan jalur pemasaran digital. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Roy Mande menyatakan pelaku industri perlu membangun sinergi antara gerai konvensional dan online. Pasalnya lapak e-commerce dapat mencangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, jalur digital akan membantu pelaku retail menjangkau konsumen millennials yang tanggap teknologi informasi. Aprindo optimistis bisnis retail akan lebih bergairah tahun ini.